PANJANG dan PENGUKURAN Besaran panjang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari dalam berbagai bentuk dan istilah antara lain, jarak antara kota A dan kota B, tinggi badan seseorang, lebar jalan, kedalaman sumur, dan sebagainya. Panjang adalah besaran fisika yang mengukur jarak antara dua titik. Kita mengenal berbagai satuan panjang yang biasa kita gunakan, baik yang standar atau baku, maupun yang tidak baku. Satuan baku misalnya meter dan sentimeter. Satuan tidak baku misalnya jengkal, langkah, dan depak. Satuan baku sistem internasional untuk panjang adalah meter. Satu meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempu cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1 per 299.792.458 detik. Sesuai standar sistem internasional, satuan panjang memiliki tingkatan satuan yang dibedakan menggunakan awalan. Berikut ini adalah hiraki satuan panjang dan cara konversinya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Untuk mengkonversi ke satu tingkat lebih rendah, nilai besaran dikali 10. Sebaliknya, untuk mengkonversi ke satu tingkat lebih tinggi, nilai besaran dibagi 10. Untuk mengukur panjang digunakan berbagai alat ukur yang memiliki tujuannya masing-masing. Contoh alat ukur panjang adalah Penggaris atau mistar umumnya digunakan untuk mengukur benda dengan panjang 1 meter atau kurang. Pada mistar, terdapat skala sentimeter dengan garis lebih panjang dan skala milimeter dengan garis lebih pendek. Sesuai skala yang dibiliki, mistar biasanya memiliki tingkat kepelitian pengukuran sampai dengan 1 mm. Untuk mengukur panjang dengan mistar, salah satu ujung benda disejajarkan dengan garis 0 pada skala mistar. Panjang benda bisa dibaca pada garis skala yang sejajar dengan ujung lainnya dari benda. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam suatu benda. Jangka sorong memiliki tingkat kepelitian sampai 0,1 mm. Bagian utama jangka sorong meliputi Rahang tetap dengan skala utama Rahang geser dengan skala nonius Kombinasi rahang tetap dan rahang geser memiliki fungsi Rahang luar untuk mengukur diameter luar suatu benda Rahang dalam untuk mengukur diameter dalam suatu benda Mau tahu cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar suatu benda? Begini nih caranya Pertama, geser rahang sorong sampai rahang luar mengapit benda Perhatikan dulu posisi angka 0 skala nonius pada skala utama Tanpa posisi angka 0 ada pada 11 mm Kemudian perhatikan skala nonius yang tepat berhimpit dengan skala utama Tanpa angka 5 skala nonius tepat berhimpit dengan skala utama Dari skala utama dan skala nonius diperoleh diameter luar benda Sama dengan 11 ditambah 5 dikali 0,1 sama dengan 11,5 mm Simulasi jangka sorong Mari kita belajar menggunakan jangka sorong untuk mengukur dimensi luar benda Ubah panjang benda dengan cara mendrap ujung benda ke kiri atau ke kanan Atau klik tombol acak untuk mengacak panjang benda Kemudian klik dan bawa barang ke rahang jangka sorong untuk diukur panjangnya Baca panjang benda pada skala Tulis jawabanku pada tempat yang tersedia Klik tombol cek untuk memeriksa kebenaran jawabanku Terima kasih telah menonton! Sip! Betul! Sip! Betul! Tersekrup digunakan untuk mengukur diameter suatu benda dengan tingkat kekelitian sampai 0,01 mm Bagian-bagian mikrometer sekrup meliputi Rahang tetap, rahang geser, skala tetap, skala putar pada ulir mikrometer Sekarang kamu perhatikan ya Cara menggunakan mikrometer sekrup untuk mengukur diameter luar suatu benda Begini nih caranya Pertama, taruh benda yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser Putar ulir mikrometer sampai benda terjepit cukup kuat Perhatikan dulu angka skala tetap yang terdekat dengan ujung skala putar Terbaca nilai skala tetap sama dengan 5 mm Kemudian, perhatikan angka pada skala putar yang berhimpit dengan sungguh skala putar Terbaca nilai skala putar sama dengan 21 Dari skala tetap dan skala putar diperoleh diameter luar benda Sama dengan 5 ditambah 21 x 0,01 sama dengan 5,21 mm Rangkuman Pelatihan soal Terima kasih telah menonton! Nah, disini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai besaran dan gerak Pilih permainan yang kamu suka Cari semua kata sesuai daftar Buat garis pada kata yang dipilih dengan cara klik dan drag mouse Mulai dari huruf pertama sampai huruf terakhir kata Pilih permainan yang kamu suka Nah, disini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai besaran dan gerak Pertama teri Terima kasih telah menonton!